Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Mirsa semuanya Semoga hari ini dalam keadaan sehat Dan juga dalam keadaan lindungan Allah SWT Kita berjumpa lagi dalam acara kesayangan kita Yaitu Berita Islami Masa Kini Saya Tommy Kurniawan Saya Zizi Chahab Seperti biasa akan ada 3 berita yang kita sampaikan Yang pertama ini kita akan membahas tentang ISIS bukan Islam Nah harus tegas itu Itu tepat banget tuh Nah bagaimana pembahasan mengenai ISIS bukan Islam Ini jeliputannya Bukti ISIS bukan Islam Mirsa beriman Seperti kita ketahui bahwa Di daerah timur tengah Telah tumbuh suatu kelompok militan yang menemai diri mereka Islamic State of Iraq and Syria Atau lebih dikenal sebagai ISIS Kelompok ini bertanggung jawab atas berbagai kekacauan yang terjadi di timur tengah Terutama wilayah yang mereka duduki Bahkan mereka bertanggung jawab atas rangkaian teror yang terjadi di beberapa negara barat pun Dikatakan sebagai aksi mereka Tidak sedikit yang mengaitkan aksi yang dilakukan oleh ISIS sebagai gambaran Muslim Tak hanya karena nama tapi juga karena pihak ISIS Memang mengaku-ngaku bahwa apa yang mereka lakukan adalah demi menegakkan panci-panci Islam di dunia Benarkah hal tersebut adanya Pemirsa beriman Sesungguhnya telah ada pernyataan dari Ali bin Abi Talib Radiyallahu Anhu Terkait pergerakan semacam ini Al-Walid dan Rusyidin mengabarkan kepada kami Dari Ibnu Luhayyah Dari Abu Qabil Dari Abu Ruman Bahwa beliau Radiyallahu Anhu mengatakan Jika kamu menyaksikan bendera-bendera hitam Maka tetaplah di tanah Dan jangan menggerakkan tangan-tangan dan kaki-kaki kamu Kemudian akan muncul satu kaum yang lemah tidak dihiraukan atau rendahan Hati mereka bagaikan batangan baja atau kaku keras Mereka adalah pemilik negara atau kepuasaan Mereka tidak setia kepada perjanjian dan kesepakatan Mereka mengajak kepada Al-Haq Tetapi mereka bukan ahlinya yang berpegang teguh kepadanya Nama-nama mereka menggunakan Abu Abu, nisbat mereka kepada desa-desa Rambut mereka terjulur bagaikan rambut para wanita Setelah itu mereka berselisih diantara sesama mereka sendiri Kemudian Allah menyerahkan Al-Haq atau kekuasaannya kepada siapa yang ia kandaki Mungkin banyak yang meragukan Kaitan antara ucapan Ali itu dengan kemunculan ISIS Namun jika kita tinjau ulang Mulai dari bendera hitam yang digunakan Tidak dihiraukannya mereka oleh dunia Hingga berselisih sesama mereka sendiri Rasa-rasanya Amat cocok dengan ciri dari kelompok militan ISIS Jika terkesan mengada-ada Dalam perkataan Ali R.A. tersebut dikatakan Mereka mengajak kepada Al-Haq Tetapi mereka bukan ahlinya Hal ini dibuktikan baru-baru ini Oleh seorang wartawan Perancis Dengan nama Samaran Said Ramzi Yang berhasil menyusup ke dalam Salah satu markas jaringan ISIS Yang ada di kota Seturu, Perancis Ramzi mengatakan salah satu hal utama Yang dia tahu selama bergaul Di dalam jaringan tersebut adalah Dia tidak pernah melihat hal-hal yang berkaitan dengan Islam Di dalam jihad mereka tidak ada keinginan Untuk memperbaiki dunia Selain bukti tersebut Banyak bukti lain yang membuktikan Ketidak Islaman ISIS Mulai dari tato pasukan negara tertentu Kalung dengan simbol-simbol yang bertolak belakang dengan Islam Hingga pernyataan dari dubas Rusia Mikhail Yeh Galuzin yang mengatakan Warga Rusia sangat hal betul Bahwa ISIS hanyalah sebuah kelompok Yang mencoba menyembunyikan tujuan utama mereka Di balik jubah Islam Namun bukti kuat bisa kita temukan Jika kita kembali kepada Al-Quran dan hadis Pemirsa beriman Rasulullah SAW bersabda Tidak halal bagi seorang Muslim Menakut-nakuti Muslim yang lain Hadis Riwayat Abu Daud 5.004 dan Ahmad 5.362 Dalam hukum Islam Siapa saja yang melakukan teror Mereka inilah yang disebut dengan orang berbuat kerusakan di muka bumi ISIS dengan segala kekuatan yang mereka miliki Justru menebar kekejaman di daerah Irak dan Suriah yang mereka duduki Padahal Allah Ta'ala berfirman Barang siapa yang membunuh seorang manusia Bukan karena orang itu membunuh orang lain Atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi Maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32 Pemirsa beriman Ancaman dari mereka yang mengatasnamakan Islam Sebagai pembenaran tindakan jahat Tak hanya membahayakan pola pikir Tapi juga keimanan kita Semoga apa yang kami paparkan bisa memberikan manfaat Dan semoga Allah Ta'ala melindungi kita semua Dari bahaya yang dapat menyerang diri Maupun iman kita Amin Ya Rabbala Alamin But mereka kepada desa-desa Rambut mereka terjulur bagaikan rambut para wanita Setelah itu mereka berselisih diantara sesama mereka sendiri Kemudian Allah menyerahkan al-hak atau kekuasaannya kepada siapa yang ia gandaki Mungkin banyak yang meragukan kaitan antara ucapan Ali itu dengan kemunculan ISIS Namun jika kita tinjau ulang Mulai dari bendera hitam yang digunakan Tidak dihiraukannya mereka oleh dunia Hingga berselisih sesama mereka sendiri Rasa-rasanya Amat cocok dengan ciri dari kelompok militan ISIS Jika terkesan mengada-ada dalam perkataan Ali RA tersebut dikatakan Mereka mengajak kepada al-hak tetapi mereka bukan ahlinya Hal ini dibuktikan baru-baru ini oleh seorang wartawan Perancis dengan nama Samaran Said Ramzi Yang berhasil menyusup ke dalam salah satu markas jaringan ISIS yang ada di kota Seturu, Perancis Ramzi mengatakan salah satu hal utama yang dia tahu selama bergaul di dalam jaringan tersebut adalah Dia tidak pernah melihat hal-hal yang berkaitan dengan Islam Di dalam jihad mereka tidak ada keinginan untuk memperbaiki dunia Selain bukti tersebut, banyak bukti lain yang membuktikan ketidakislaman ISIS Mulai dari tato pasukan negara tertentu, kalung dengan simbol-simbol yang bertelak belakang dengan Islam Hingga pernyataan dari dubas Rusia Mikhail Yehgaluzin yang mengatakan warga Rusia sangat paham betul Bahwa ISIS hanyalah sebuah kelompok yang mencoba menyembunyikan tujuan utama mereka di balik jubah Islam Namun bukti kuat bisa kita temukan jika kita kembali kepada Al-Quran dan hadis Pemirsa beriman, Rasulullah SAW bersabda Tidak halal bagi seorang Muslim menakut-nakuti Muslim yang lain Hadis Riwayat Abu Daud 5.004 dan Ahmad 5.362 Dalam hukum Islam, siapa saja yang melakukan teror Mereka inilah yang disebut dengan orang berbuat kerusakan di muka bumi ISIS dengan segala kekuatan yang mereka miliki Justru menebar kekejaman di daerah Irak dan Suriah yang mereka duduki Padahal Allah Ta'ala berfirman Barang siapa yang membunuh seorang manusia Bukan karena orang itu membunuh orang lain Atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi Maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32 Pemirsa beriman, ancaman dari mereka yang mengatasnamakan Islam Sebagai pembenaran tindakan jahat Tak hanya membahayakan pola pikir Tapi juga keimanan kita Semoga apa yang kami paparkan bisa memberikan manfaat Dan semoga Allah Ta'ala melindungi kita semua Dari bahaya yang dapat menyerang diri maupun iman kita Amin Ya Rabbala Alamin Ya dan salah satu bukti yang jelas bahwa mereka ini bukan Islam adalah teror di mana-mana Bahkan di negara yang mayoritas penduduknya Islam pun di teror juga Ya betul sekali pemirsa Jadi kabarnya itu bahwa ISIS ini adalah rumor yang beredar Ini adalah bentukan oleh negara-negara Yang tidak menyukai di negara minoritas bahwa Islam itu bertumbuh dengan pesat Contohnya di Eropa Sekarang banyak sekali teror-teror Dan diklaim itu adalah perbuatan ISIS Sementara sekarang saat ini Umat Islam di Eropa itu sedang tumbuh pesat Bahkan di London itu yang tadinya berapa tahun lalu 11% Sekarang sudah menjadi 20% Bahkan banyak sekali gereja-gereja yang juga sudah menjadi masjid Nah ini adalah bentuk-bentuk propaganda Maka dari itu kita jangan terpengaruh oleh hal itu Kita harus menjadi umat Islam yang cerdas, yang pintar Makanya nonton terus berita Islami siang dan juga berita Islami masa kini Ustaz Taufi ya Dan yang pasti Islam harus bersatu dong Jangan tercerai berai Betul sekali Baiklah Ustaz Taufi ini kita akan bahas apa? Tentang memuji Tentang memuji dalam Islam seperti apa Kita bisa nanti Kemana-mana tetap di Berita Islami masa kini Saatnya perempuan mencurahkan isi hati terdalam Supaya ibu kamu merasa bahan iya sama kamu Terima kasih telah menonton